Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua jumpa lagi di channel HDK Oficial di video tutorial kali ini kembali saya akan memperlihatkan cara membuat logo huruf A3 dimensi dengan tampilan yang elegan dengan menggunakan Corel Draw baik teman-teman langsung kita membuka aplikasi Corel Draw nah pertama teman-teman sekalian seperti biasa saya ubah dulu tampilan lembar kerja kita menjadi landscape seperti ini dan sebelum saya lanjut bagi teman-teman yang bersama saya bergabung dan belum menekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya silahkan ditekan dulu tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya guna mendukung pengembangan channel HDK Oficial selanjutnya kita buat huruf A dengan menggunakan font kemudian saya ganti jenis hurufnya saya gunakan Monster Red Extra Ball nanti tergantung teman-teman untuk menggunakan jenis huruf ya disini saya perbesar sedikit seperti ini selanjutnya teman-teman sekalian ini saya turunkan sedikit seperti ini agak sedikit miring kemudian ini kita akan extrude atau membuat tiga dimensinya teman-teman pilih extrude seperti ini kemudian turunkan ke bawah kiri kita pilih di extrusion tipe nya saya coba yang paling bawah kiri ini teman-teman sekalian kita perkecil saya ubah warnanya dulu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati teman-teman sekalian ini saya akan break atau teman-teman tekan ctrl k pada keyboard selanjutnya kita beri warna dulu teman-teman saya hilangkan garis saya coba beri warna dengan menggunakan interactive field untuk warnanya nanti tergantung selera teman-teman saya gunakan warna biru seperti ini selanjutnya untuk hasil extrude nya teman-teman sekalian ini kita ungroup disini saya berikan juga pewarnaan terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati kemudian kita akan buat sebuah bentuk ellipse teman-teman sekalian seperti ini tempatkan di tengah kemudian ini kita putar saya kecilkan sedikit dulu saya naikkan seperti ini selanjutnya teman-teman sekalian ini saya copy ctrl c ctrl p kita sedikit berbesar seperti ini ini saya turunkan selanjutnya teman-teman sekalian ini saya gunakan sebuah bentuk nah selanjutnya nah selanjutnya ini saya ctrl x dulu teman-teman kemudian kita smart fill seperti ini kita singkirkan ini kita singkirkan kita tekan ctrl p kembali selanjutnya kita buat lagi disini teman-teman sekalian saya sedikit perkecil setelah itu teman-teman sekalian ini saya buat lagi ctrl c ctrl p kita buat seperti ini saya perbaiki dulu kemudian ini saya tekan ctrl key kita atur posisinya seperti ini kemudian kembali kita smart fill teman-teman sekalian saya ctrl s kembali kita smart fill kemudian ini kita singkirkan kita hapus kemudian kembali kita ctrl v saya tempatkan di belakang teman-teman ya tekan ctrl n kemudian ini kita akan hapus atau kita potong buat seperti ini kemudian disini juga kita buat seperti ini kemudian teman-teman kemudian teman-teman pilih objek yang di dalam ini kemudian teman-teman sekalian pilih trim ini juga kita hapus teman-temannya kemudian teman-teman selanjutnya selanjutnya disini saya akan buat sebuah bentuk segitiga teman-teman sekalian dengan menggunakan poligon tool saya kurangi point setnya saya perkecil saya naikkan ke atas seperti ini saya perbesar sedikit lagi saya atur posisinya kemudian ini saya copy ini saya well kemudian kita tempatkan disini teman-teman saya putar kemudian kemudian kembali kita well ini saya perbaiki kembali dulu kemudian kembali saya potong kemudian ini kita smart fill kembali seperti ini ini dia kita smart fill ini saya buat titik seperti ini ini kita hapus ini saya hapus kembali kita atur atau beri kewarnaan teman-teman sekalian dengan menggunakan interactive fill ini saya percaya selamat menikmati nah ini teman-teman sekalian teman-teman tekan ctrl k untuk memisahkan kemudian kita beri juga efek kewarnaan selamat menikmati selanjutnya ini saya hilangkan semua garisnya ini saya hapus kita tekan ctrl g saya buat sebuah garis disini teman-teman sekalian kita beri efek variasi shadow nya saya beri warna putih hilangkan garis kemudian teman-teman masih di bitmap pilih convert to bitmap, pilih ok masuk kembali di efek, pilih blur pilih gaussian blur pilih ok nah ini saya copy ctrl d kita putar saya berkecil perpendek sedikit seperti ini seperti ini copy lagi kita tempatkan disini teman-teman saya copy lagi ctrl d kita putar kemudian ini saya akan beri efek atau beri tekstur teman-teman ya kembali saya masuk di bank map pilih ok saya akan beri efek nah ini juga teman-teman sekalian kita beri efek beri efek dari teman-teman terus dengan kita w Hai pilih oke Hai kemudian ini kita beri efek juga hai 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 kemudian ini teman-teman tekan saya naik tos sedikit ke atas seperti ini saya copy fillnya kemudian kita beri efek terakhir teman-teman sekalian kita tekan ctrl G kemudian kita buat background dengan menggunakan rectangle klik double seperti ini saya cari dulu nah ini bagus teman-teman selamat menikmati nah hasil akhirnya kurang lebih seperti ini teman-teman demikian teman-teman cara pembuatan logo 3 dimensi huruf A dengan tampilan yang elegan dan menarik dengan menggunakan kode draw semoga video tutorial kali ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel hariku official dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lantai saya dan jangan lupa juga like dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati